Hai Oke teman-teman hari ini saya ada kedapatan paket baru ya isinya apa Mari kita kita buka ini kayaknya Oh iya Nah ini dia isinya Oke teman-teman kali ini saya akan mereview charger aki motor atau mobil mereknya tulisannya disini anjing tapi bacanya enjing kali ya nih barang kayaknya dari Cina kita review yang ini saya belinya di Sofi saya belinya dengan harga 255.000 ditambah ongkir 45.000 jadi totalnya 300.000 ya teman tapi banyak juga yang casannya harga yang seratusan atau yang enggak sampai 100 tapi karena saya membutuhkan output yang gede ya saya ambil yang ini nih ada tombol dua nih nih apa ya tulisan Cina semuanya Oh ya kalau dilihat dari penampakannya buatannya rapi ya eh terus padat eh 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 kelebihan lainnya nih capit buayanya udah udah dilapisi plastik ya supaya tidak mode tidak mudah konslet ya Enggak seperti casan aki yang lainnya oke disini ada tiga lampu indikator yang ini untuk aki 12 volt yang ini 24 volt eh yang ini power display eh maksudnya yang ini untuk eh cas aki ngecas aki sekali dua ya nah 24 volt eh tapi sebaiknya disarankan mengecas aki nya satu aja ya pakai yang ini oke disini eh ada dua tombol tombol ini eh tombol yang ini yang ini manual repair yang kesini kalau yang ini otomatis charging ini otomatis charging jadi kalau teman mau ngecas aki posisinya disini otomatis charging oke kalau yang ini 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 ordinary battery kalau yang ini untuk litium battery jadi kalau mau teman mau ngecasnya pakai yang ini aja nih berarti yang ini disini yang ini disini kalau yang untuk disini ini untuk aki yang udah sewa manual repair repair maksudnya aku yang udah sewak jadi kalau pakenya disini what outputnya lebih lebih besar ya lebih besar jadi kalau mau aman pakainya yang ini aja karena dia bisa menyesuaikan dengan aki tadi otomatis charging namanya jadi kalau aku udah penuh dia akan berarti sendiri mengecas ya oke teman eh eh casan ini pengisian daya tinggi lebih cepat dan lebih efisien ya dual LCD maksudnya nih dual LCD operasi crane display pemawan pemantauan real time pengisian cerdas secara otomatis menyesuaikan arus dengan kondisi baterai pengisian otomatis dan pengisian manual ini pengisian otomatis ini manual menyesuaikan dengan arus kondisi baterai jadi pakainya yang ini aja terus tas aki ini memiliki lima mode saat anda mengisi baterai mulai dari baterai kosong hingga baterai penuh dimana setiap modenya memastikan baterai saya terisi dengan baik hingga akhirnya terisi penuh spikasinya nih casingnya dari logam ya dari logam warnanya kuning warna kuning ukurannya tadi sudah saya sebutkan yang ini 19 cm yang ini 14 cm yang ini kira-kira 4 cm oke eh eh tegangan yang berlaku DC 12 volt sampai 24 volt output saat ini 12 volt sampai 200 200 ah 24 volt sampai 150 ah untuk tengangan inputnya 130 volt sampai 250 ah eh mulai daya 260 Watt Hai sampai 400 watt aplikasi untuk mobil dan motor oke eh kita coba ya yang yang cara kita coba mengoperasikan nya oke kita coba ini pada aki yang yang baru dulu niatnya masih baru oke oke kita lihat pengoperasiannya pada aki yang baru yang positif yang merah ya seperti ini eh yang negatif yang yang hitam seperti ini nah kelihatan lampunya langsung nyala eh terlihat kita colokin ya Nah tuh kelihatan kipasnya eh berputar ya mengantisipasi agar mesinnya tidak panas oke eh eh terlihat 14,6 volt kita buat ke sini eh eh di sini kuatnya lebih besar nih jadi 15 volt ini untuk aki rusak ya kalau dia ke sini pengeluarannya lebih kecil full outputnya lebih kecil jadi 14 oke eh itu dia tadi kalau untuk ngecas aki aja eh jangan lupa yang disini aja otomatis charger yang ini kalau yang kesini lithium battery yang disini organizer battery oke karena aki ini akinya masih baru ya akinya masih baru disini tidak bergerak ini tertulis 3 ampere akinya masih baru disini tertulis full charger berarti ini aki masih bagus oke kita coba untuk aki yang udah soa tadi udah saya coba sebelumnya oke kita cabut dulu ya ini ini sebelumnya akhirnya ini udah soa ya udah soa udah udah soa tadi sebelumnya udah saya pakaikan udah saya tes pakai refire ya kita tes kita tes lagi lihat nah ternyata lampunya juga menyala ini tadi baru kira-kira gak nyampe 5 menit saya coba repair kita lihat kalau untuk aki yang sudah soa nah kalau yang aki yang soa dianjurkan pakai yang ini repair nah volt AC pengeluarannya lebih besar ya teman 15,4 volt kita diamkan aja kira-kira 30 menit atau 15 menit kita tunggu aja karena ini kita pakai manual charging kita harus kontrol ini dia tadi kira-kira udah 15 menit tadi yang disini ini masih kosong masih kosong-kosong ampernya sekarang udah 3,3 amper ini untuk aki yang udah soa yang udah udah mati ini ini bergerak terus naik ini pakai revire revire battery yang ini yang kesini karena ini akinya akir rusak oke kalau dilihat dari sini ini udah mulai bergerak naik sudah 3,3 amper sementara kini 6 ya 6 amper berarti kira-kira tinggal 2,7 lagi kita tunggu aja nanti akinya apakah dengan alat ini bisa bagus ya oke teman kemudian begitulah cara pengoperasian alat ini untuk pengoperasian aki yang normal jangan lupa yang di sebelah sini yang tombol yang ini aki yang normal kalau kalau aki yang udah rusak nggak rusak rusak amat ya kalau itu masih bisa di repair kita buat disini oke yang ini tetap disini karena ini lithium battery lithium battery sejenis sejenis apa ya sejenis battery untuk hp oke oke teman sekian dulu review dari saya inilah tadi charger aki merek engine oke sekedar memberi tau aja buat teman-teman yang udah nonton video ini jangan lupa di subscribe ya di like agar tidak ketinggalan video-video dari saya sekian dan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh